Halo apa kabar sahabat kicamani murai batu jumpa lagi di channel kami di channel Giova Bitfarm oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman yang sebelumnya kita bahas adalah cara mengenali ataupun memahami tipe ataupun karakter burung murai batu tipe panas dan juga tipe dingin nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara merawat murai batu tipe dingin ya teman-teman saat harian dan juga saat dilombakan ya teman-teman oke ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari video ini oke teman-teman terima kasih yang masih stay di video ini terima kasih oke sebelum kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga kalian sehat selalu saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya hari ini dan juga kedepannya nah oke teman-teman untuk ciri-ciri murai batu tipe dingin kita sudah bahas ya teman-teman di video sebelumnya nah kita langsung saja kita langsung masuk ke settingan murai batu lomba tipe dingin ya teman-teman nah teman-teman untuk penanganannya biasanya saya seperti ini teman-teman untuk durasi penyemuran saya tingkatkan ya teman-teman dibuat suhu tubuhnya ini selalu panas kita jaga suhu tubuhnya ya teman-teman mungkin ya untuk menaikan emosi burung itu sendiri minimal asupan panas tubuhnya setiap hari harus selalu terjaga dengan baik dan didapat ya teman-teman terus teman-teman untuk hariannya bisa ditambahkan uha ataupun ulat hongkong sebanyak 3 ekor ataupun 5 ekor ya teman-teman di pagi hari dan sore hari kalau untuk takarannya saya pribadi yaitu ekstrim ya teman-teman nah untuk rekomendasi bagi kalian yang masih pemula kalian bisa berikan sebanyak 3 ekor atau 5 ekor saja ya teman-teman nah teman-teman kita lanjut ke settingan hamin 3 dan hamin 2 ya teman-teman ekstra fooding hariannya kadang ada yang pagi 10 sore 10 ada yang 15 sorenya 15 dengan ulat hongkong dan untuk kepersiapan lomba biasanya pada hamin 3 sudah full kerodong total diistirahatkan nah bisa dibahami ya teman-teman bisa digarisbawahi dan simak baik-baik video ini untuk menyimpan energi dan stamina nya terlebih dahulu sebelum saat digantangkan nanti ya teman-teman untuk ef ataupun ekstra foodingnya kita tambah atau naikkan lagi sedikit demi sedikit untuk di hamin 2 ya teman-teman baru saya kasih lagi pagi 10 dan sore hari 10 ya teman-teman untuk cekanya serta burung tidak banyak mandi ya teman-teman tentunya atau durasi pemandiannya bisa kalian kurangi ya teman-teman karena pemandian ini sifatnya dingin yang kita perlukan ini kan membuat suhu tubuhnya menjadi panas ataupun kita menjaga suhu tubuh burung tipe dingin ini selalu terjaga atau kita selalu membuat suhu tubuhnya selalu panas ya teman-teman nah kita langsung ke settingan hamin 1 dan saat menjelang hamin 1 saya selalu memberikan kelabang sebanyak 1 ekor ya teman-teman yang dibuang kepalanya dan ekornya nah teman-teman tujuannya apa biar aman dan tujuannya agar meningkatkan emosi burung merebatu dan birahi serta emosi si burung merebatu tipe dingin ini bisa bongkar dan terdorong stabil ya teman-teman saat di lapangan nah oke teman-teman kita langsung masuk ke settingan hari ha ya teman-teman dan pengondisian di lapangan untuk di hari ha nya saya biasa memberikan pagi 10 siang 10 ya teman-teman kasih lagi sekitar jam 11 atau 1 jam sebelum berangkat lomba kita berikan jangkrik 5 ekor dan 10 ekor ulat hongkong ya teman-teman nah teman-teman jangan takut karena kita memberikan ulat hongkong ini sesuai dengan tipe burung ya teman-teman yaitu burung tipe dingin atau merebatu tipe dingin nah teman-teman serta untuk pengondisian di lapangannya kita jangan menghindar atau menjauh dari burung-burung faktor ataupun mengasingkannya ya teman-teman akan tetapi kita dekatkan dengan burung-burung yang gacor tekanan terus naik tingkat emosinya mulai naik dari situ ya teman-teman namun kondisi harus tetap di krodong terlebih dahulu ya teman-teman dan ketika lomba dimulai untuk menggantangnya itu kita duluan ya teman-teman agar burung ini tidak terlalu ketinggalan jauh saat on ya teman-teman nah untuk penanganan seperti itu yang untuk merebatu tipe dingin ini kalau versi kami ini tidak diberikan fur ya teman-teman karena pakan fur itu sifatnya juga mendinginkan suhu tubuhnya ya teman-teman jadi hariannya full extra fooding saja ataupun full jangkrik ya teman-teman oke teman-teman jadi itu saja ya tips seputar cara merawat merebatu tipe dingin yang bisa saya share ya teman-teman kepada teman-teman merebatu mania selamat mencoba dan semoga bermanfaat dan berhasil ketika digantang oke teman-teman jika kalian menyukai video ini jangan lupa like video ini dan juga saya ingin tahu pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar oke terima kasih saya Giova salam kicamannya merebatu salam sukses untuk kita semua selamat menikmati Sub indo by broth3rmax